Halo sobat miners, terjumpa lagi dengan kristi kripto disini ya dari lanjutan dari video sebelumnya jadi gue mau jelasin nih main itu ada beberapa jenis bederja jadi kalau kalian pernah denger tuh ada nama nya proof of work atau pow dan ada proof of stake yaitu pos atau pos juga ada poc proof of coverage dan pots proof of time and space disini yang mau gue bahas dua yang paling terkenal yaitu proof of work dan juga proof of stake bedanya apa ya proof of work dan proof of stake, jadi proof of work itu ya seperti mining yang, tuh liat nih di sebelah gue ini dia proof of work itu adalah dasar dari mencipta menambang coin nah jadi itu dari mesin ini, divalidasi melalui mesin ini, itu ditambahkan proof of work jadi ada transaksi yang tervalidasi jadi kita mendapatkan sebuah reward dari menambah nah, terus proof of stake proof of stake itu apa? proof of stake itu sebenarnya itu hampir sama ya kayak kita melakukan deposit ke bank nanti kita setiap kali kita setelah kita deposit kita akan mendapatkan sebuah bunga yang dengan interest atau dengan persenan yang berbeda-beda ada yang 5% dalam setahun ada juga yang kadang hasilnya cukup besar 10% nah disini tuh proof of work itu tuh coin-coin yang bisa ditambang melalui proof of work itu ada bitcoin seperti yang gue jelasin sebelumnya bisa ditambang menggunakan alat khusus dari ASIC ASIC lalu ada Ethereum lalu Ethereum Classic ZEC ZEC Reven yang berbeda dari dan juga lainnya ya terus yang berbeda dari setiap coin ini tuh apa? yang berbeda itu adalah algoritmanya jadi di proof of work itu kita tuh mesti tahu dia tuh pake algoritma apa nah originalnya bitcoin proof of work yang bitcoin itu originalnya itu dia menggunakan algoritma Asia256 atau SHA256 nah itu adalah algoritma untuk memvalidasi transaksi lalu kalau misalnya Ethereum nih pakenya apa? Ethereum tuh pakenya ITES 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 jadi dia itu validasinya itu menggunakan algoritma sendiri nah banyak tuh coin-coin yang seperti Reven dia itu hasil hard fork dari bitcoin jadi sistem algoritmanya itu sama untuk menambang bitcoin bedanya Reven itu punya anti-assic jadi kalau misalnya coin ditambang menggunakan ASIC itu coin itu jadi sulit untuk ditambang menggunakan GPU biasa tapi karena dia punya anti-assic jadi coin-reven itu bisa ditambang menggunakan GPU biasa nah hampir sama lah kayak waktu bitcoin dulu bisa ditambang dengan GPU biasa komputer biasa sedangkan sekarang tuh udah gak bisa karena persaingannya adalah komputer ASIC jadi dia udah khusus nah ethereum itu juga punya anti-assic yang yang bisa ditambang menggunakan GPU lalu kalau misalnya kalian tahu ada juga namanya ada juga namanya ethereum classic itu adalah hasil hard fork dari ethereum jadi smart contract itu sama kayak ethereum cuma dia itu kalau gue gak salah nih dia itu tarik dari semacam smart contract nya ethereum yang dulu jadi kan sekarang udah semakin berubah algoritmanya ethereum kalau kalian buka di website-nya nah ethereum classic itu tuh dia pakai smart contract dia yang paling awal dan sama seperti ethereum dia juga tidak punya batasan coin ya jadi luara itu bisa sesuai bisa tambang ethereum classic cuma permasalahan ya ethereum classic itu gak punya anti-assic jadi yang bikin yang bikin nanti lama-lama ethereum classic itu bisa ditambang menggunakan mesin khusus seperti asic gitu mungkin kalau misalnya kalian mau tahu salah satu alat yang sudah dibuat khusus untuk mining ethereum classic itu adalah jazz miner nanti gue kasih link di bawah biar kalian bisa lihat jazz miner itu apa sih jadi dia itu semacam alat khusus buat mining ethereum classic nah sedangkan proof of stake itu ditambang itu menggunakan coin kalian jadi syarat untuk kalian bisa melakukan proof of stake itu adalah kalian tentu saja ya disini kita ngomong modal awal proof of work dan proof of stake itu pasti berbeda modal awal proof of work itu adalah seperti kalian membuat komputer gitu seperti membuat komputer super lah untuk menambang dan terutama ya kalau kita tahu ya VGA sekarang udah semakin mahal jadi pasti membutuhkan biaya lebih untuk melakukan penambangan biarpun menambang bisa dimulai dengan satu VGA VGA apapun yang khusus untuk menambang ya kalau bisa kita sebut ada 1660 2060 2060 super atau misalnya dari AMD ada 580 ada 6600 ya 6600 XT nah sedangkan proof of stake itu sebenarnya modalnya cukup lebih sedikit kalian bisa mulai membeli coin dengan harga misalnya 300 ribu terus kalian mulai staking gitu mulai melakukan deposit dan kalian udah bisa mulai dan kalian udah mendapatkan persenan baliknya nah proof yang gue yang gue pernah coba selama ini untuk melakukan proof of stake itu pertama kali itu di aplikasi Binance nah disitu dia ada yang namanya lock staking jadi stakenya itu coinnya itu kalian dikunci nah kalian bukannya kalian itu waktu mendeposit coin kalian juga mendapatkan hasilnya coin lagi gitu jadi misalnya yang kalian staking itu adalah coin sebutlah polkadot salah satu coin yang namanya polkadot dia melakukan proof of stake kalian beli polkadot sebesar 500 ribu lalu kalian staking di Binance dan dia itu ada yang namanya kayak mengunci selama 60 hari jadi selama 60 hari kalian gak bisa tarik tapi setelah 60 hari itu selama 60 hari itu kalau misalnya kalian cek kalian mendapatkan persenannya nah nanti dia kasih tau tuh setiap tahunnya kalian mendapat berapa persen nah dari situ bisa dibilang ya modalnya lebih lebih kecil daripada kalian harus memulai proof of work gitu tapi balik lagi proof of stake itu kan hasilnya staking ya hasil deposit itu kalian kalian deposit terus nanti mendapatkan persenan nah ini yang dikhawatirkan sama miners nih miners ethereum belakangan ini termasuk gue juga jadi ethereum jadi untuk kalian nih para calon miners ethereum itu akan melakukan yang namanya merge dimana ethereum itu mendengar siri tambang menggunakan komputer VBS seperti ini lagi jadi nanti dia itu akan berpindah ke sistem proof of stake jadi begitu jadi kalau bisa kalian cari gitu ya informasinya namanya the merge proof of stake gitu nah jadi entar ethereum itu udah gak bisa di mining terus bagaimana nih caranya ethereum bikin kita para miners itu udah gak mining lagi caranya adalah dia akan kasih yang namanya difficulty bomb nah difficulty bomb itu adalah membuat tingkat kesulitan validasi setiap blok itu bakal lebih sulit jadi untuk mencari untuk memproses satu blok transaksi itu dia akan lebih lama daripada sebelumnya dan itu akan membuat pelan-pelan orang untuk munur dari yang namanya proof of work proof of worknya ethereum dan orang-orang pelan-pelan dan pelan-pelan proof of work akan tergantikan oleh proof of stakenya ethereum jadi ini untuk para calon miners boleh dipikir-pikir dulu karena ada kemungkinan merge atau proof of stake itu terjadi di bulan agustus ini jadi mungkin siap-siap lah ya kalau misalnya nanti dia kan ada dua kali tes nanti bulan juni dan bulan juli kalau misalnya dua tesnya tidak berhasil ada kemungkinan merge terjadi di bulan agustus dan setelah itu mungkin kita udah gak bisa mining ethereum dan buat gue sendiri gue pun lagi berpikir koin yang bagus untuk dimainin dan kalau buat gue patokannya gue bisa lihat di whattomain.com disitu tuh ada tuh kalian tinggal masukin aja kalian punya VGA apa atau kalian mau atau ya calon miners kalian mau VGA nya pakai VGA apa kalian masukin jangan lupa masukin harga listriknya harga listriknya lalu dikalkulit nanti dia bakal langsung keluar tuh hasilnya dan hasil paling pertama kalau misalnya kalian cari sekarang pasti adalah ethereum yang paling menguntungkan ya tapi kalau misalnya ya kalian lihat yang keduanya gitu banyak gitu dia ada Vero ada Flux ada Reven dan ethereum classic pun masih menjadi salah satu yang menguntungkan biar pun ada kemungkinan ethereum classic itu sudah tidak bisa nanti sulit ditambang untuk menggunakan VGA biasa nah lalu disini nanti di video selanjutnya gue bakal jelasin part-part part-part yang ada di di rig gue oke sobat-sobat miners gue bakal bikin sebagai sebuah playlist ya untuk meng-cover dan sampai-sampai itu apa aja inilah kegiatan gue sampai 7 bulan terakhir oke teman-teman sampai ketemu di video selanjutnya bye bye sobat miners